Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kobi Info Diosrum Pemirsa RUU KUHP yang telah dirancang puluhan tahun yang lalu dan menjadi perdebatan dalam rentang waktu tersebut Perubahan di KUHP ini bukanlah perkara mudah Pegigat Indonesia berbenduduk masyarakat majemuk Namun Pemirsa sehingga penyusunan dari RUU KUHP ini cukup sensitif karena kodifikasi menyeluruh banyak komponen dan komunitas tertentu Selain itu penyusunan dari RUU KUHP sudah berlangsung sejak tahun 1963 hingga tahun ini Kini pengesahan dari RUU KUHP sudah di depan mata yang akan menjadi landasan hukum di Indonesia menggantikan KUHP yang lama yang dinilai tidak mengikuti perkembangan zaman Selain itu Pemirsa RUU KUHP juga disebut oleh Menkopol Hukam akan mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak RUU ini juga telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dengan latar belakang tertentu Namun Pemirsa hingga saat ini ada beberapa pasal yang memiliki pro dan kontra dalam RUU KUHP tersebut dan untuk membahas lebih jauh mengenai memahami lebih jauh pasal kontroversi dari RUU KUHP kita saat ini sudah bersama dengan tenaga ahli utama KSP Bang Irfan Pulungan Assalamualaikum, selamat malam Bang Irfan Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Mona Selamat sehat ya Bang Selamat sehat selalu ya Baik, Bang Irfan penyusunan, pembahasan, dan penetapan dari RKUHP ini memerlukan elaborasi berkelanjutan namun demikian Bang Irfan kita mengetahui tidak mungkin untuk bisa memenuhi segala keinginan dari masyarakat Indonesia namun yang menjadi pertanyaan banyak orang saat ini adalah apa sebenarnya urgensi dari penerapan dari RKUHP ini apakah memang hanya karena hukum pidana kita yang lama dianggap puno atau bahkan ini juga ada sangkut-nautnya dengan pemilu 2024, Bang Irfan? Ya, memang KWP kita hari ini itu kan produk kolonial ya sebagai sebuah produk kolonial yang tentunya itu banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan masa penjajahan itu nggak bisa kita pungkiri ya terkait dengan norma, aturan, dan ketentuan lainnya itu kan lebih banyak pro kepada kolonial masa Belanda pada saat itu nah hari ini kita sudah merumuskan dari semua pemikiran-pemikiran anak bangsa ya pakar-pakar hukum yang memberikan apa, masukannya yang memberikan pendapatnya untuk adanya perubahan KUHP karena pasti kita ketahui bersama semua perbuatan pidana yang ada di KUHP sekarang ini bisa dianggap tidak lagi relevan dengan sebuah perbuatan-perbuatan pidana gitu jadi apa namanya pasal-pasal yang diatur oleh KUHP hari ini itu sulit kita menemukan ketentuannya dalam perbuatan pidana yang ada maka dari itu ada keinginan kita semua ya masyarakat Indonesia dan juga pemikiran dari semua pakar-pakar hukum ya pemerintah juga untuk bisa mengubah ya pasal-pasal atau norma-norma hukum yang ada di KUHP nah KUHP ini kan sebagai bentuk kodifikasi hukum yang kita merasa perlu kita merasa berkepentingan terhadap bagaimana mengatur perbuatan ketertiban yang ada pada peristiwa-peristiwa hukum atau perbuatan pidana yang ada terjadi di publik dan masyarakat baik Bang Irfan berarti itu adalah beberapa alasan pentingnya kita melakukan perubahan pada KUHP tersebut selain itu dari beberapa pasal Bang Irfan ada yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat salah satunya adalah pasal 218 mengenai penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden salah satu pasal yang mendapatkan protes dari banyak kalangan ini Bang Irfan pasal ini dinilai mengaburkan beda antara kritik dan juga penghinaan mengaburkan antara presiden sebagai individu atau presiden sebagai pemimpin atau memiliki sebuah jabatan lalu publik juga menilai bahwa pelaku yang dikriminalisasi pasal ini nantinya apabila mereka mendapatkan hukuman akan berdampak buruk juga terhadap demokrasi kita lalu Bang Irfan apakah ada revisi yang memperjelas antara mengkritik dan juga menghina dalam pasal ini Bang ya memang pasal penghinaan terhadap presiden ini itu debatable ya tergantung bagaimana kita melihat sudut pandangnya pasal tentang penghinaan ini juga itu sempat muncul ya di KUAP lama ya karena kalau kita bisa melihat ya jauh kita bisa mengereborasinya adalah ini pasal yang boleh dikatakan banyak orang seperti pasal karet ya untuk misalnya mengamankan posisi pemerintah atau kekuasaan pada saat itu gitu jadi pemerintah atau kekuasaan pada saat itu ya punya otoritas yang sangat kuat ya dia bisa membentengi dirinya terhadap kritikan terhadap hinaan terhadap apapun dari segi yang itu merugikan kekuasaan pada saat itu gitu ya jadi ini bisa dibuat dijadikan alat untuk menekan atau alat untuk mengkungkung kebebasan gitu ya ini kan bisa kita katakan pada saat itu ya ini pasal supersi ya gitu artinya kelompok-kelompok masyarakat atau orang tentu yang mencoba untuk melawan kekuasaan pada saat itu namun seiring perkembangan waktu dan zaman ya kita melihat dinamika yang ada di publik dan begitu pesatnya media komunikasi telekomunikasi dan teknologi ya orang bisa dapat berbuat apa saja atau orang dapat berbuat menyuarakan apa saja terhadap kepentingan-kepentingan yang dia anggapnya adalah sebagai sebuah kebebasan gitu padahal kebebasan itu itu ada aturannya gitu tidak ada sesuatu itu yang apa bisa mengatasnamakan saya bebas sebebas-bebasnya gitu kalau kita pengen hidup bersosial ya pengen hidup bernegara gitu ya kita aja misalnya di rumah tangga kita posisi kita apakah itu sebagai anak sebagai orang tua atau sebagai apapun itu sebagai pasti ada aturan tidak mungkin ada satu kelompok keluarga atau dalam rumah tangga kebebasan itu mutlak adanya gitu saya rasa tidak mungkin boleh saya coba diberikan contoh di keluarga mana yang mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi tanpa ada aturan atau ketentuan yang itu menjadi pedoman di lingkungan terkecil gitu begitu juga di pemerintahan gitu di negara gitu tentu interaksi sosial interaksi antara personal dengan personal gitu individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat individu dengan negara itu juga harus ada keteraturan harus ada pengaturan supaya semuanya itu bisa berjalan dengan seimbang semuanya itu bisa jalan dengan adil dan ada yang harus disepakati atau harus ada yang dihormati dan dipatuhi nah untuk itulah salah satu bentuk pengaturan dalam KUAP sekarang ini diatur terhadap pengaturan terhadap apa pasal tadi yang diperdebatkan ya pasal 218 mengenai kepinginan terhadap lembaga presiden atau kepala negara memang ini sangat debat tebel gitu artinya Mbak Nisa Mbak Mona ya kalau saya boleh katakan pengaturan ini bukan pengaturan untuk regime hari ini bukan pengaturan untuk kepentingan presiden hari ini tidak tapi KUAP ini diatur untuk kepentingan hukum rakyat bangsa Indonesia negara Indonesia gitu bagaimana kita bisa menghormati yang namanya posisi jabatan presiden itu bukan presiden hari ini tapi presiden Republik Indonesia itu yang harus kita pahami bersama gitu apakah mungkin apakah bisa ya ada warga atau ada personal ya yang seenaknya mengatasnamakan demokrasi mengatasnamakan kebebasan menghina kepala negaranya menghina presidennya yang itu bisa secara langsung dengan hitungan detik melalui teknologi melalui komunikasi yang sekarang ini luar biasa cepatnya, canggihnya ya di belahan dunia yang ada itu bisa melihat secara langsung nah itu yang harus kita jaga harus kita atur gitu kehormatan, keibawaan posisi presiden sebagai kepala negara kepala pemerintah dan apapun namanya itu kan harus kita kita hormati harus kita jaga harus kita tunjukkan keibawannya sama juga misalnya seperti orang tua kita apakah misalnya ada ada kelompok masyarakat atau ada siapapun yang menghina ayah orang tua kita apakah kita hanya diam membiarkan dengan orang yang menghina yang menghina itu mengatasnamakan saya kebebasan berdemokrasi saya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat apakah bisa seperti itu ya kan tentu kita tidak tidak mau tentu kita pasti akan tersinggung akan emosi akan marah ketika misalnya itu terjadi misalnya di keluarga lingkungan terkecil kita kita pasti akan tersinggung misalnya keluarga kita orang tua kita itu dihina dengan dengan apapun dengan alasan apapun nah seperti halnya kepala negara kita presiden kita ya ada ya oke katakanlah dia tidak setuju dengan sebuah kebijakan dengan sebuah keputusan gitu nah itu kan jangan langsung menyatakan kebebasan untuk menghina boleh kita pahami atau kita bisa lihat ya penghinaan itu sangat jauh berbeda dengan kritik kritik itu pasti ada solusi ada konstruktif yang itu untuk memperbaiki apa yang menjadi perdebatan kalau penghinaan itu jelas itu merugikan dan tujuannya adalah untuk apa ya tendensinya sangat negatif gitu dan itu sudah melukai personal atau harkat martabat seseorang yang yang dihina gitu saya rasa kita bisa pahami kita sebagai masyarakat yang beragama udah diatur juga bagaimana konteks kita saling menghormati saling menjaga satu sama lain berinteraksi sosial kita mahluk beragama bertuhan setiap agama pasti mengatur tentang bagaimana kita harus berbuat baik saling kita tadi menghormati satu sama lain sebagai mahluk Tuhan sebagai mahluk sosial baik Bang Irfan namun disini yang diinginkan oleh masyarakat adalah kejelasan antara mengkritik dan juga menghina takutnya ke depan nanti akan ada kesalahan pada saat penegak hukum menerima laporan terkait dengan hal yang tertera pada pasal 218 saya pikir semua udah jelas apa perbedaan penghinaan dengan kritik saya pikir gak usah kita lagi mengajarkan semua juga harus memahami jadi saya katakan kita ini mahluk beragama ya mana yang dikategorikan menghina dan mengkritik saya pikir udah paham lah baik berarti pasal 218 ini tidak terlalu menjadi permasalahan karena sudah dijelaskan secara detail juga oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam hal tersebut di dalam penjelasan itu kan sangat jelas ya ini bukan kepentingan kepentingan hari ini ini adalah kepentingan masa depan ini adalah kepentingan dan kebutuhan kita semua rakyat Indonesia bangsa bangsa dan negara ini baik kepentingan untuk Indonesia selamanya begitu ya bang ya untuk selanjutnya bang Irfan ada pasal 304 juga ini mengenai pidana terhadap agama kepercayaan dan kehidupan beragama namun publik juga menilai bahwa pasal ini tidak begitu krusial dan kurang sesuai dengan konteksnya nah ini bagaimana bang Irfan apakah menurut Anda pasal ini sangat perlu dan apakah juga kita perlu melibatkan pemuka agama dalam sosialisasi paham media mengingat apabila nanti pasal ini diterapkan akan banyaknya pihak yang mengadu kepada aparat mengenai pencemaran yang berkaitan dengan keagaman ini bagaimana penjelasannya bang Irfan ya itu kalau kita bisa melihat ya di pasal 304 itu kan ada dimensi penghasutan kita sudah kita sudah mengetahui ya agama yang diakui di republik ini adalah enam agama ya dan itu yang diatur dan itu secara konstitusi juga dalam undang-undang dasar diatur ya memeluk berkeyakinan memeluk agama masing-masing dan itu sangat jelas pengaturannya gitu nah disini kan dimunculkan jika seorang itu melakukan penghasutan untuk apa namanya dalam konteks beragama itu kategori itu yang tidak tidak boleh lah saya pikir ya bagaimana kita misalnya apa namanya menyampaikan agama ini lebih baik dari agama yang lain atau bagaimana lah gitu tapi yang jelas adalah mari kita mempunyai kesadaran untuk saling menghormati sesama pemeluk agama dan keyakinan kita tidak perlu harus mencampur adukan atau apa namanya perlu jauh membicarakan persoalan-persoalan yang sangat sensitif persoalan agama ini kan syariat ini sangat sensitif karena itu keyakinan pada diri masing-masing dalam syariat islam juga ya untukmu agamaku untukmu agamamu dan untukku agamaku itu sudah sangat jelas gitu nah kita mari menjalankan apa syariat masing-masing jangan kita mempengaruhi atau mencoba untuk menghasut keyakinan orang lain untuk kepentingan tertentu demikian baik terima kasih bang Irvan selanjutnya ada 14 isu krusial dalam RKUHP ini yang cukup mendapat sorotan publik tentunya publik menilai pengaturan rana privat yang kurang tepat karena menganggap bisa satu ruang dengan rana publik misalnya kejahatan kesusilaan poligami perzinahan dan sebagainya apakah pengawasan namun bang Irvan menjadi pertanyaannya bagaimana nanti pengawasannya di tengah masyarakat apakah hal ini tidak berkemungkinan menimbulkan persekusi begitu bang Irvan ya memang kita ketahui bersama sampai saat ini memang ada 14 isu kursial yang masih menjadi perdebatan di publik di masyarakat atau di kelompok-kelompok tertentu tapi pemerintah kan sudah melakukan komunikasi sudah melakukan dialog terhadap 14 isu kursial ini untuk mencari menyerap aspirasi yang berkembang di publik dan masyarakat meminta sangat tanggapan bahkan kritikan berhadap wilayah-wilayah pripat itu kan wilayah-wilayah yang memang menjadi kewenangan personal kita harus menjaga kalau memang kita mengatakan itu wilayah pripat pertanyaannya untuk apa kita melakukan publikasi kan itu menjadi paradok juga kita mengakui itu wilayah pripat tapi kita melakukan publikasi bisa saja misalnya dengan melalui media sosial atau apapun nama bentuknya yang itu bisa diketahui oleh orang lain tapi dalam konteks wilayah pripat kan ya itu menjadi tanggung jawab masing-masing gitu saya pikir sejauh mana misalnya wilayah wilayah pripat itu dalam konteks berinteraksi sosial ya memang harus dihormati tapi juga kita jangan merasa apa merasa kadang-kadang kan ada orang yang wilayah pripatnya itu supaya ada eksistensinya dia publikasi ketika dipublikasi dikomentarin dia malah marah dan emosi nah itu yang kadang-kadang paradok pertentangan dengan konteks yang ada gitu ya kan baik saya kira mungkin seperti itu baik-baik Bang Evan selanjutnya salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyukseskan dari KUHP ini adalah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat pemerintah mencoba merangkul masyarakat dengan berbagai pendapat saran dan juga kritikan dalam pembuatan pasal namun secara keseluruhan apakah pasal-pasal dalam RKUHP ini Bang Irfan akan tumpang tindi dengan undang-undang sektoral lainnya ya memang dalam 2 bulan 3 bulan terakhir ini ya pemerintah terus ya berupaya melakukan dialog dialog publik ya untuk tadi itu saya katakan menyerap informasi masukan aspirasi yang berkembang di masyarakat itu karena KUHP ini kan RKUHP ini adalah sebagai produk pemikiran anak bangsa ya produk manusia saya berkeyakinan pasti walaupun sejauh mana apa yang sudah kita pikirkan bersama yang namanya produk manusia itu kan pasti ada lemahan ya lemahan dan kekurangannya disitulah kita mintakan partisipasi publik ya argumentasi masukkan dari semua stakeholder yang ada supaya bisa kita rangkum untuk menyempurnakan akan lebih baik berhadap semua aturan-aturan atau norma-norma yang masuk dalam norma-norma yang yang ada di KUHP ini yang penting adalah bagi kita bagaimana RKUHP ini bisa segera disahkan ya mengenai kekurangannya atau ketidaksempurnaan itu dalam sebuah proses untuk bisa lebih baik lagi ya tentu ini kan ini kan kita melihat situasi lapangan ya supaya jadi begini menurut saya tidak akan mungkin suatu kebijakan suatu aturan yang dibuat oleh membuat undang-undang apakah itu pemerintah dan DPR ya itu bisa menyahuti atau bisa membuat kepuasan di semua publik yang ada 270 juta masyarakat Indonesia ini tidak akan mungkin sangat mustahil itu semua rakyat Indonesia ya semua kebijakan itu itu diaminkan 100% tidak akan mungkin dimanapun saya yakin itu tidak ya atas nama kekurangan terkeliruat itu pasti ada terjadi nah itulah perbaikan-perbaikan itu kan harus terus-menerus kita lakukan ya tapi jangan menghambat untuk segera disahkannya KUHP ini karena kalau hanya 1-2 pasal terjadi perdebatan itu yang menghambat semua pasal-pasal yang sudah dirumuskan yang sudah disepakati ini menjadi pertanyaan kita apakah kita ya mau tetap ya berpedoman kepada KUHP hasil kolonial atau kita mau ya mendorong untuk segera disahkan produk-produk KUHP ini yang menjadi produk anak bangsa yang hari ini itu kan menjadi pertanyaan kita itu ya kan karena ada 1-2 orang keberatan dalam pasal-pasal tertentu ya jadi semuanya menghambat akan terjadi hambatan itu yang juga tidak fair saya pikir kita harus berpikir secara keprehensif kita harus berpikir secara jauh ke depan tentang urgensi dan kepentingan dari KUHP ini agar payung hukum itu bisa berjalan dengan baik dan bisa apa namanya melihat secara utuh bagaimana kebutuhan-kebutuhan tentunya untuk aparat penegak hukum yang ada baik tentunya tidak mungkin juga RKUHP ini bisa memuaskan seluruh masyarakat Indonesia seperti Bang Irhan sampaikan tadi namun kembali lagi ke tujuan awalnya menjadi landasan hukum di Indonesia untuk mengamodasi kebutuhan berbagai pihak baik Bang Irhan terima kasih telah berdiskusi dalam dialog Kominfo Newsroom kali ini membahas beberapa pasal yang menjadi produk kontra di tengah masyarakat yang ada di RKUHP kita akan diskusi lagi nanti ke depannya Bang Irhan mengenai RKUHP tersebut dan kami ucapkan terima kasih Bang Irhan Pulungan Tenaga Hali Utama KSP telah hadir dalam dialog kali ini selamat malam Bang Irhan Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Nona eh Mona Mona sorry Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum 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 Baik pemirsa itulah dialog kita bersama dengan Tenaga Hali Utama KSP Bang Irhan Pulungan memahami lebih jauh pasal kontroversi RKUHP setelah jadah pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton